Intro Ulama kondang Sheikh Ali Jaber berpesan bahwa jika dia wafat ingin dimakamkan di Lombok, Nusa Tenggara Barat atau NTP. Ali Jaber beralasan Lombok mempunyai pesan tersendiri baginya, bahkan anaknya lahir di Lombok. Ketika saya di Lombok ini, saya jauh lebih merasa nyaman karena ada ceritanya. Pertama saya berjuang di Indonesia memang di Lombok, anak saya lahir di Lombok, kakek saya meninggal mati syahid melawan pejajah Jepang di Lombok. Bahkan ayah dari ibu saya sendiri termasuk dia juga kelahiran Indonesia di Bumi Ayu dan adiknya juga kelahiran Lombok, ujar Ali Jaber. Di sisi lain, Sheikh Ali Jaber juga berkeinginan ingin dimakamkan di Madinah. Namun berhubung dia berada di Indonesia, dia pun berwasiat untuk dimakamkan di Pulau Seribu Masjid tersebut jika dia wafat. Ya Allah, walaupun saya memilih memohon meninggal di Madinah, kalau saya ditetapkan meninggal di Indonesia, mohon saya mau dimakamkan di Lombok, ucapnya. Ali Jaber juga mempunyai keinginan yang mulia yaitu membina anak-anak di Lombok menjadi penghafal Al-Quran. Lombok termasuk pulau kesayangan saya, makanya saya tadi sampaikan ke Pakan Wil insya Allah rencana kami bersama Kapolda untuk kita ke depan memimpin membina anak-anak Lombok menjadi calon Hafiz dan Hafizah untuk acara Hafiz di Indonesia di RCTI. Bung pasien!